Intro Bertemu lagi bersama saya Dalang Santuy yang semakin santuy saja. Kali ini saya akan menyuguhkan cerita tentang seorang anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya. Namun ayahnya sedang sakit dan sebelum dia meninggal dia mengharapkan anaknya segera menikah. Bagaimanakah ceritanya? Kita saksikan di Wayang Santuy. Intro Itu lagi bingung tau lagi. Bingung kenapa? Itu bapak demen banget nyuruh aku kawin. Aku udah tiga kali. Tidak apa. Tau hobinya apa? Tunggu bentar. Tau nggak hobinya bapak tuh apa? Hobinya apa? Dia ngumpulin duit dari hasil kawinan aku. Itu pas lagi resepsi gitu kebanyakin datang untuk ngantang-ngantang. Ngasih duit itu kan gawanan. Sekarang nyuruh kawin lagi. Masa gua kuduh kawin empat kali? Nggak apa-apa. Emas cakep. Tapi kamu kewibaratan itu seperti sebuah sepeda yang bernama sepeda ontel. Itu ontel. O-N-T-E-L. Ontel itu ada artinya. Apa? Orang-orang tahu kalau wajah kamu sangat cantik kayak bidadari. N-N-N? N-nya? Namanya Kalina yang cantiknya kayak bidadari. T-T-T-T? T-nya? Tau lah pokoknya yang namanya Kalina. Mantan pesulap itu tuh. Pokoknya cantiknya kayak bidadari. Eh, emang lu cakep? Udah kayak bidadari. Apa lama gue sewot nih lu nanya aku lu? Bagian gue nanya, bagian gue. L, L apa, L? Itu. Lama-lama sewot lu nanya mulu. Iya, gue juga. Ih, udah tadi harusnya gue. Lu sewot, gue juga sewot. Iya. Kamu udah buru-buru nikah. Kan ada dua laki-laki yang suka sama kamu. Aku mau pengen. Mau pengen kawin lagi sebenarnya. Kamu mandang aku mulut, takut kamu narkir sama aku. Oke, harus gitu mukanya juga. Pokoknya kalau kamu suka sama aku, istri aku aku pulangin ke rumah emaknya. Makar dong aku jadinya. Gue pake baju. Bukan tuba, bukan dateng. Bentar lagi pingsan. Bentar lagi dia pingsan. Ada, ada, ada. Tinggalan. Eh, ini. Salah, salah, salah. Salah, salah. Salah, salah. Gimana sih? Dibet banget sih udah tua. Eh, sakit. Kalina. Tuh. Kamu tuh harus kawin sebelum bapak meninggalkan dunia ini. Kapan, Pak? Eh, minggu. Malah doain. Kalau kamu udah nikah, abah tenang. Saya pake baju hansip ini, takut saya tarik bapak bapak. Jangan. Nanti jadi masalah. Iya, Pak. Anak bapak udah pengen nikah. Aku udah gak mau nikah lagi sebenernya, Pak. Harus dong. Iya. Karena nikah itu. Oh, ini. Salah itu. Salah lu pake anak gua, lu pencet-pencet. Enggak lu yang angkat hansip siapa sih? Orang-orang sini, Pak. Berapa sih sekarang ada hansip-hansipan? Ini temen lu zaman dulu, kan? Iya. Temen-temen, temen-temen sekolah, temen-temen prosotan, main hujan-hujanan. Iya, ini lu kalau anjut dikali, itu kali jadi hitam semua. Pokoknya, kamu harus menikah. Kalau kamu sayang sama abah. Iya, Pak. Karena waktu abah tinggal, lima, empat. Eh, jangan dulu, jangan dulu. Jangan, 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 jangan. Makanya nikah nih, abah udah penyakit. Abah kenapa sih demen banget nyuruh aku nikah terus? Biar abah bisa menyaksikan. Apa, biar bisa ngomongin lagi? Karena kawin itu ada artinya. Oh, kawin. Kak, kalau kamu enggak kawin, abah akan sengsara. A-nya, abah. Aduh, kan tadi dikasih tahu. Kalau kamu enggak kawin, abah akan sengsara. Webah, weh-nya. Waduh. Nanya lagi, kalau abah enggak kawin. Hedi yang enggak kawin, abah sengsara. Iyih. Iyih, nanya mulu. Kan udah dikasih tahu. Abah sengsara kalau kamu enggak kawin. En-nya, abah. Niat enggak sih lu nanya gue. Diam, abah. Udah, pokoknya. Pokoknya, abah mau. Sekarang kamu mau jodoh nama siapa sih? Banyak yang mau sama kamu. Maksud saya, abah. Kalau lu, gue enggak setuju. Kenapa? Mulut lu bau. Ada banyak yang mau sama kamu. Tinggal kamunya aja. Tinggal pilih aja. Ada dua laki-laki, abah. Nih, si Sapri tahu. Lu kasih tahu. Udah, suruh sini aja. Ada orang yang ganteng-ganteng, abah. Itu orang-orang Belanda sama orang Jepang. Ganteng, tinggi. Yang satu yang orang Jepang. Mau kamu nikah atau abah mati? Tuh. Abah mah gitu. Coba. Udah, abah mati atau abah mati. Jangan gitu. Lu lama-lama gue cowok lu. Dia belah-belah habis dah. Iya, belah-belah habis dah. Nikah aja ya, abah. Nah, itu. Kalau kamu enggak nikah-nikah, abah mati nih. Orang yang keren banget, ganteng. Nah. Tinggi. Yang orang Belanda. Terus orang Jepang satu. Orang Jepang? Iya. Bagus tuh. Orangnya modelan gini. Sudah ku cari-cari kau di mana. Ternyata kau di sini. Apa udah hangat dulu kayaknya. Oper dompet. Copet? Oh, bukan oper. Copet lu, copet. Arigato, gojayi mas. Cepat. Ted. Ayam jago. Ayam jago udah salah. Jadi, ini. Siapa kakek ini? Siapa? Orang tuanya. Orang tua. Saya bapaknya. Mirip kan, mirip kan? Ayahnya. Orang tuanya. Ini ayahnya? Iya. Iya. Ditotok, ditotok. Ditotok, ditotok. Diri, diam tuh. Itu balikin lagi, balikin lagi. Ditotok, lihat apa? Biarin, biarin, biarin. Biarin, biarin, biarin. Ditotok. Diri, diamin setahun. Abah kenal saya, Pak. Hebat kamu ya. Aku sengaja datang ke sini. Untuk melamar kamu punya anak kakek tua. Ini ada dua. Berarti, kalian harus adu gomba. Gombal yang paling bagus. Kalian abah nikahkan dengan anak kakek. Ayo. Dari Jepang. Kamu harus gombal dia dengan bahasa Jepang. Sakumoto Kumara Kaput. Bapak kamu tukang beca. Hai. Hai. Yukuhama. Kakek Jepang. Ini belum beres. Belum beres. Yukuh sama kakek Jepang. Karena kau telah menggencet-gencetkan hatiku. Gue salah juru jadi gue yang cape ya. Sekarang bahasa Indonesia. Kamu tahu ini apa? Lancar bener gila Indonesia. Nggak. Tapi di Jepang apa tanggerang sih ini? Ini lebih lancar yang Indonesia. Nggak, ini warnanya murah. Masih dah leganya. Betul sekali. Bunga ini merah. Bagaikan cintaku kepadamu. Merah. Delima. Merah. Delima. Kalau di Jepang. Kalau di Jepang itu ngetopang. Ya, abad ribut. Ayo, kamu Belanda. Jepang. Sudah saatnya Belanda mau intervensi. Silahkan. Merah. Delima. Kamu sini. Terima. Walaupun. Gua terimain. Gua terimain. Ya, abad. It's poor. Walaupun mendung Awat begitu kelam Hantelar Panis Roy Yang bisa menyembuhkan Backup Kamu tahu Indonesia dan Belanda itu luas Kata orang-orang bilang Kalau kita berjalan kaki mengelilingi dunia Itu bisa sampai bermalam-malam Tapi aku hanya butuh lima langkah Untuk bisa mengelilingi dunia Mau buktinya? Satu, dua, tiga, empat, lima Aku udah kelilingi karena kamu adalah dunia aku Sekarang Abah minta kalian Eh, taruh, kok disuara serigala sih Emang disuarkan manusia Karena ada hancif Sekarang kalian tunjukkan nyanyian romantis untuk anak saya Apa itu? Dia ngeluarin apa itu? Itu bapaknya, itu bapaknya Itu orang buahnya Itu orang buahnya Itu orang buahnya Ya ampun Hidupin lagi Bapak Kesian banget bapak Kau menembak cintaku kepada dia Kenapa para gua yang ditembak lu Sekarang kalian Nyanyikan lagu romantis buat anak gua Edda Bulan tinggi di awan Cahyanya masuk ke hati Hatiku hanya satu padamu Kalina menikah denganku Oke, itu lagu karangan kamu ya? Iya Aku pengen lagu yang sudah ada Tapi tidak apa-apa Kamu Saya apa? Saya nyanyikan lagu ayam jago Ayam jago lagu itu yang bikin teman saya muntah Lagu-lagu jago itu Oke I love the way like Eminem Apaan sih? Apaan? Gimana? Retorika cinta adalah perasaan yang akan kita salingkan sesama Aku punya cinta tak akan jadi sama Jika Kalina melihat aku dengan mata Tak telah berjalan lagi dan terlaka Dalam lanjut tidak tutupkan sendera Bercinta untuk kita akan bersama Menikah menjadi keluarga Yang tak takup padamu Cintamu padaku Jika cinta cinta kepadamu Cintaku padamu Ketak cinta kepadamu Kita akan bersatu One, two, three, cibakan tingkatnya Cintaku berjalan, cintakan sendiri Tampak jadi hampa Hampa tak menari Lenggan mentari Dan tak cinta kembali lagi Suara cinta liat Tetap pada ini Jika kau cebakan Adai aku jadi bahagi Cintaku padamu Kamu juga cinta padaku Cintaku padamu Kalau lu udah bisa ngelawan dia pantunya Lu bisa bawa roti buahe Oke Buah dulu Enggak ini betawi apa tabur Betawi Oh betawi Nih lawan dia Jepang Bukti kan pang Semuanya Bukti kan pang Oh cinta padamu Lagunya enak Tingkat pak Ayo Gue lagi sakit nih Lagi sakit disuruh syuting Ayo pri Ketana abang ketemu si jampang Pulangnya gak pake celana Kenalin gue dari Jepang Ingin melamar kali nak Makan geduk lindri Minumnya sekuteng Belinya di pasar sudimara Buat bang andri yang ganteng Ante pantes jadi sultan andara Lu gantian Pantun lu apaan pri Pantun lu kagak nyambung Sultan andara bener Gue dipintar Oh salah udah pindah ya Oh udah pindah Jajar Udah pindah dia Tadinya di andara Gak apaan Gak apaan Grafiknya menurun Pan saya udah jarang di TV Campur bagaimana Gantian Gak apa-apa Ini kan pantun lawak Salah juga gak apa-apa Boleh Gak apa-apa Ayo coba Bu cinta padamu Bu cinta padamu Gila apa gue ya Rhetorika cinta Thank you kakek jepang Silahkan dan Ayo Ayo dulu Naik kereta ke tanah abang Gakap Pulangnya lewat manggarai Belok kanan kan ada cakung Tapi yang pas lurus itu ada galian sekarang Jadi bisa lewat bekasih Ini pantun Pantun Serampang serimping dalam serampe Makan ketan di warung Ponina Siapa di samping Ini pangeran baru nyampe Maksud tujuan untuk melamar istriku Kalina Ya Bapak Kamu kemana saja kamu tidak pulang-pulang Bapak Kamu sudah lama tidak pulang-pulang Mama Aku mau culik ini si Samson Selamat Tadi bilangnya masih bujang Ternyata punya istri Oh ceritanya gue mau jangan ngakunya Terpunya istri Ini sketch apa kisah nyata sih Mama Ini istri kamu Bukan Kamu bukan istri papa Kamu istri dia Ah bener juga Bukan pak Kalau dia terbiasa punya istri tidak pernah mengaku Tuh Saya istrinya dia Bohong Berarti bohong kamu Kamu gak bisa sama anak aku Nah Aku mau sama dia Bukan masalah kamu punya istrinya Tapi kamu berbohong Itu Coba kalau jujur dari awal Gak apa-apa Gak bisa Gak bisa Kamu Kamu yang akan menjadi Suami Ku cinta padamu Ku sayang padamu Ku cinta padamu Ku sayang padamu Ritori kayak cinta Papa Papa Aku dicari papa dari tadi Ternyata kamu punya anak Apa ma Ini dulu Ku Benci padamu Ku Benci padamu Ku Benci padamu Kamu Sudah Punya Anak Ini Ini Apu Bapak 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 Ngapain gue dicoyok Aku memang sudah tidak punya istri Tapi aku punya anak Ketika boleh aku mencari istri lagi Aku punya istri Tapi aku Bapak-bapak ditanyain Istri satu sama dua Di rumah bapak 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 Ini punya istri satu Ini punya istrinya dua Udah lah Gak mau Aku sama Mbak Mbak Ketangan dia Masih jopla Mbak Kamu mau aku Gak mau aku Tukung 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 Lu mau sama dia Dia ada gak punya istri Itu sama aja Kau membunuh papamu Nah Kamu gak tau Papa Dia itu adalah Anak dari istri Kedua aku Aku cinta padamu Aku sayang padamu Ritorika cinta Eh taruh lu Lu kalau mau ngikutin Apa lu Apalin dulu Akhirnya pernikahan itu Tidak jadi Waktunya sudah habis Waktunya sudah habis Waktunya sudah habis Jangan kemana-mana Tetap di Santuy Malam Terima kasih